Sementara itu, saudara seekor ikan paus pembunuh palsu atau memiliki nama latin Sedorka Krasindans ditemukan malti terdampar di kawasan Bibir Pantai Kasih, Desa Kota Atas, kecamatan Kota Sabang, Provinsi Aceh. Keberadaan paus berukuran sekitar 4 meter tersebut pertama kali ditemukan oleh anak yang sedang bermain di bibir pantai. Warga di kawasan Bibir Pantai Kasih, Kota Sabang, Provinsi Aceh, dihebohkan dengan penemuan bangka ikan paus pembunuh palsu atau yang dikenal dengan bahasa sebutan False Killer Whale pada Sabtu kemarin. Penemuan bangka ikan paus jenis lumba-lumba ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di kawasan Bibir Pantai Wisata tersebut. Menurut keterangan warga, saat ditemukan ikan paus itu sudah mati. Kemungkinan ikan besar yang berstatus dilindungi itu telah terdampar pada hari Jumat kemarin. Lantaran tidak adanya tindakan dari dinas terkait untuk mengevakuasi bangka ikan tersebut, warga pun akhirnya berinisiatif untuk mengubur bangka ikan paus pembunuh palsu itu di lokasi yang tak jauh dari bangkai itu ditemukan. Ada lumba-lumba terdampar. Ternyata setelah disek, lumba-lumbanya sudah tidak bernyawa. Kan sayang ketika hewan seperti ini dibiarkan terdampar terus tidak dikuburkan. Kemungkinan akan menjadi santapan hewan lain. Atau bangkai yang tersebut itu bisa menimbulkan aroma yang tidak sedar bagi lingkungan sekitar. Ikan paus pembunuh palsu merupakan mamalia. Kini populasinya kian teranjang. Tingginya aktivitas nelayan di laut dan suara keras sonar dapat mengancam kepunahan populasi mamalia yang dilindungi itu.